assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube pradion mas nonton nah di depan saya sudah ada shock r3 mereknya shot dan ini juga merek rekomen nih guys harganya lumayan tidak nguras kantong tapi gak murahan ya guys ya dan ini shocknya seperti ini dan kita akan pasang tuh di mobil r3 putih orangnya tuh pake baju hijau tuh pengidam namanya tuh dia pengguna iya hahaha oke jadi oke jadi kita mau pasang ini mereknya shot ya ini lumayan bagus kok ada IKYB ada Monroof ada Orion dan ini shocknya cukup empuk dan cukup apa ya menurut saya rekomen dan kita akan pasang di susu kaya tiga warna putih itu tahun berapa bang 2014 ini GL GX oh GX jadi GX ya kita akan pasang oke kita bawa kesana kan jangan dibuka dulu itunya ya lu mah nah iya oke jadi kita bongkar bagian ini dulu nih guys ini udah kita bongkar ini bautnya dilepas jadi seperti ini tadi awalnya seperti ini jadi disini ada bautnya disana nih guys ini 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 kita buka dan itu kuncinya kunci berapa yang 17 ya kuncinya 17 disini juga ada kuncian lagi jadi kita dua kunci atas sama bawah nah oke makasih kita sepeda aja nih guys jangan lupa jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis kita coba tinggal tarik aja yang penting atasnya yang penting atasnya sini kita buka dulu nih guys nah ini nih ya ini bisa dikejakan rumah sekali lagi ee gampang caranya nih guys nah ini itu bisa kita nanti kita coba dulu setelah kita coba ngurupkan kita lagi proses pemasangan dongkrak biar nggak amblas oke ini mekaniknya lagi tiduran oke langsung nanti kita eksekusi saja oke kita buka dulu ini gua coba apa nih 17 kan tuh itu grace buat dimana? ha? grace buat dimana? buat ini ngolesin ini dulu kalau pake diolesin dan nanti ini jadinya apa? seret waktu naik ke atasnya oh tuh jadi kita colesin dulu nih colesin dulu nih grisnya SGO asli ini grisnya aja SGO nggak tuh SGP SGO gemuknya om asli lah kita mau main oslian semua biar nggak seret oke kita olesin dulu sebentar kameranya kita pindahin sebelah sini sebelah sini bener nggak sih guys? nah ini ke atas nih guys ntar guys tuh oke niliannya tuh lihat nih guys ya pokoknya gini guys ya tuh dimulisin guys jadi biar supaya apa Sem? supaya waktu buka sampai atas bautnya murnya tetep ngacir gitu gitu dan kalau mau pesen shock breaker atau spare petainya bisa nih orangnya nih ya bisa ke saya nanti nomor tokonya ditulis di deskripsi nah jadi mau engine mounting shock breaker depan belakang monggo mampir untuk pengguna R3 old atau pengguna R3 baru monggo nanti saya taruh di deskripsi harganya dan juga nomor telepon omsemiah oke ini oke ntar kita pindah dulu kameranya nah ini kita bongkar nih guys kuci emang agak keras agak keras dia sebenernya awal doang keras nih nanti kalau udah kebuka sedikit dia bakal gampang soalnya emang kalau buat shock breaker agak keras nih guys eh bentar kita butuh kuncian lagi emang ini guys apa namanya ruang bukanya sedikit pendek iya harus dibuka makanya orang-orangnya jadi aman ya enggak juga sih bang sebenernya bisa sih sebenernya bisa-bisa tapi buka ini gila iya dashboard ini kan panjang kalau pakai impact kan emang kenceng banget kalau pakai impact kan emang kenceng banget kalau pakai impact jangan nah itu tuh ini lagi proses membukaan ya guys emang agak sedikit lama karena memang ruang lengkopnya buat membuka apa shock itu emang agak susah oke langsung kita siap videonya guys oke sini udah kebuka nih guys tuh udah mulai kebuka nih sedikit-sedikit perlahan jadi ditahan ya kunci yang atas itu pakai kunci kunci apa kunci inggris ya ini kunci kakak tua kalau gue nyebutnya sih ya pokoknya kuncinya 2 kunci jepit 2 ini 2 kunci yang 1 kunci 17 1 kunci jepit karena posisinya kalau tidak dijepit dia muter nih guys ini ya oke kita terus dan sampai budek juga gak bakal bisa copot ini sudah mulai kebuka langsung nanti kita pindah ke yang sebelah kanan ya sebelah supir ya nanti abis ini kita buka shock bawah bautnya juga bau 17 perlahan-perlahan tapi pasti paketnya gak bisa sih? belum saya masih teracai oke jadi kita gitu ya ini sudah mulai kebuka jadi daripada nunggu lama-lama kita skrupul videonya iya tool hop 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 dulu ini lu miring coy nah se sebentar ini kaget ini gua pegangin dulu kotak aja gua pegangin sini ini siap terus iya process up miring deh guys gak bisa gak bisa gak bisa nanti murutnya gua gak oke jadi udah lepas nih tuh emang gak susah guys udah lepas ini yang digunakan 17 ya guys bautnya lagi deh ya dorek lagi jadi biar aman jadi kita eh copot lagi nih guys ini bautnya udah copot ya yang atas juga udah copot oke tuh masih itu ya ini bang bengkel lo yang lama nih kerjanya begini sorry sorry gue lempar tuh tuh select bautnya ya ntar diganti tuh Oke, langsung kita Dongkrak lagi guys Tinggal kita copot Udah, tinggal nanti Semuanya tinggal Tarik aja Tinggal kita kursi dongkrak Yang penting Itu dudukannya Ini miring gak sem? Ini miring dudukannya Pas kayunya tuh Oke, lagi menaikin Oke, langsung kita Ini udah goyang-goyang guys Ini udah goyang-goyang Nah, copot Tarik aja copot Ini sok baik keras Tuh, monro dong Tuh, monro Soalnya monro guys Ini Kagak, SKP Ini udah pernah gantian berarti Ini lo liat gini Tuh, monro guys Sudah wayai ganti guys Ternyata Oke, langsung kita pasang nih Soknya Ini kering-kering sama gak sih? Ada tuh LR L berarti Gini Sini guys Ini ganti Ini gak pasang doang kan? Gak pasang doang? Iya, masukin doang Ini gini aja nih Gini Oke Jadi ininya nanti klikkan di sisi luar Oke, ini kita pasang guys Soknya kita pasang dulu Iya kan? Monro kan bang? Ya mau gimana bang Monro-monroan itu bang Monro-monroan Oke Ini kita pasang dulu Soknya Coba saya pasangin lobangnya sih Ini pasangin lobangnya guys Pasang Saya, saya, saya gue tangan dari sini Ini naikin dikit Naikin Ya sip Oke Eh, bawahnya dulu pasang then Awas dulu ya Oke Berarti ini kita pasang Itu bawahnya dulu guys Bawahnya dulu Tadi kan mudah Yang mana? Tadi mana? Tadi kan lu buang São lu lantang kemana? Oh não Ah lu mah contoh dulu Orang mana? Oh no Sorry guys Gue tadi buang ya Soknya Jadi Ya ini Kita pasang Goksi bawah itu seperti ini Posisi ring-nya seperti ini Kita pasang seperti ini 17 Sam itu Sam Oke kita lagi nunggu bautnya Ini yang kita nunggu disana ya guys Oke sekali lagi Untuk pemasangan shockbreaker ini mudah ya Gampang bisa dikerjakan di rumah Dan juga alatnya sederhana Kunci 17 Dongkrak Sama kunci ban Oke langsung kita Pasang kita cari dulu bautnya guys Oke jadi ini sudah dipasang Untuknya pasang yang bawah ya Pasang yang bawah Lagi bawahnya lagi dipasang dulu Sekalian kita lagi bongkar kulen Itu lagi nguras kulen Itu airnya Biarin Bisa sama 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 ya Sama ya Sama Oke kita skip videonya Untuk pemasangan buat ya guys Oke jadi ini Belum dipasang Tapi yang bawah sudah pencang ya Tinggal kita pindah ke bagian Situ Tuh Kita copot dulu Soknya Lalu yang biasa Sebelah sini kita copot Tuh belum dicopot ya Di atas ya Atas belum dicopot guys Nah ini belum dicopot tuh Ini tutorial lengkap Cara pencopotan shock breaker Belakang susuk R3 Menggunakan Merak Sat Oke Nah caranya sama seperti Copot sebelah kiri ya Jadi seperti ini Aku 17 nya dimasukin Lalu jepit atasnya Supaya tidak mutar Oke Oke untuk videonya Kita skip dulu guys Biar Pempersingkat Oke udah copot nih Ini sobek nih Tuh Sobek Tapi ini kayaknya baru kalitnya bang ya Baru kalitnya Belum abang Iya lah kalitnya aja Monroof bang tuh Monroof tuh Iya buban mas kaya tuh Monroof Berarti berarti berapa nge- Eh ini mati bang Oh iya bocor bang tuh Tuh Ini yang mati yang kanan Makanya sobek lah Gimana-gimana cepat Lati nih Tuh Aduh Aduh bisa oli tuh Balik Gak mau balik tuh Gak mau balik Udah mati Udah mati Udah mati Gak mau balik guys Gak mau balik guys Yang ini baru Masih bisa nih Waktunya udah gak mau balik Sama Sama guys Sama guys Gak mau balik Gak mau balik Gak mau balik Oke ini kita pasang Yang kiri dan kanan Sama ya Masang aja Buatnya dulu Ringnya dulu Iya ringnya dulu ya Nah ini kita pasang nih guys Tuh Belum nonjol Karena bawahnya Belum kencang Gitu Oke Ini kita pasang Oh iya Kemukannya dulu Kita kasih fat dulu guys Gininya Kita kasih fat Bawahnya Tuh Kita kasih fat dulu Disini baru Nanti Kita kancangin guys Oke Tetap satikan terus guys Nih Kasih keris dulu Oh kasih keris dulu guys Sebenernya Harusnya ya Standarnya kita kasih keris dulu Biar aman Biar gak karat Itu standar dari Suzuki Suzuki kita yang buat Oke kita pasang Oke kita skip Video guys ya Tinggal Pengencangan Shockbreaker Oke jadi Kita mulai Mengencangkan guys Posisinya Jangan salah nih guys Mangkoknya Seperti ini Mangkoknya di atas Ini jadi Mangkoknya tuh ya Mangkoknya seperti ini Jadi posisi Jangan begini Begini Karena memang Asli bawaan dari Suzuki Seperti itu guys Tuh Lagi kita Kencengin Coba Sam Dininjuan jatuh Sam Coba Tuh Empuk guys Merk Sans itu Katanya empuk Dan gak tau Ini kenapa Kata orangnya Dari beli mobil Baru Tiba-tiba Kenapa dia Mereka Monroe Ini Monroe Dan ini bocor Moncot Dan Kalau Monroe Dia stikernya gak begini guys Tisanya Monroe Ini gak tau kenapa Ada kuning Ini saya gak ngerti Ini Monroe ya Tuh Saya gak ngerti Kenapa Katanya dari baru Sampai sekarang 7 tahun Maka katanya Dan ini Monroe Harusnya SGB Ya Saya gak tau lah Harusnya SGB Harusnya SGB Kalau dari Suzuki Gak mungkin Suzuki Pakai merek Aftermarket Dan kita sudah ganti Merek Satz Ini agak Lumayan enak Apa ya Empuk Tadinya mau pakai IKYB Ternyata IKYB nya Kosong Dan IKYB karakternya Lebih keras Dan Lebih kurang enak Hasil Hasil Monroe Gak tau ini Monroe Monroe Apa Monroe Cuman udah editan Apa udah disuntik Gak ngerti lah Pokoknya saya begini Ini bocor nih Olismu ini Tuh bocor Bocor ya Jadi kita lagi kencengin proses Pengencangan Boat Oke Ini tinggal kencengin Sebelas ini tinggal kencengin ya Tuh Ada boatnya Tuh ada boatnya Jadi tinggal Kita kencengin Oke Untuk pengencangannya Tidak bisa saya videokan Karena lama ya guys Karena alatnya juga Ya Begitu deh Oke Jadi gitu Jangan lupa Lagi subscribe Channel ini masih Tidak Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Sudah selesai Untuk pemasangan Sock breakera ya Jadi udah kelar Dan empuk banget Kita tes Tuh Empuk Empuk Oke 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 Banget Rekomen banget Dan Socknya Tuh Sudah kepasang Jadi buat kalian semua Yang punya R3 Kalau memang Tidak bisa beli SGP Ya sudah Beli yang aftermarket Tapi aftermarketnya juga Jangan sembarangan ya Karena banyak di toko online Yang Murah Wah itu kacau itu Jangan dibeli Itu rekondisi itu Kalau menurut saya Oke Jadi sekian ya Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa like subscribe Jangan lupa like subscribe Jangan lupa like subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba semuanya Coba semuanya Coba Coba Tuh Empuk guys Merk Sans itu Katanya empuk Dan gak tau Ini kenapa Kata orangnya Dari beli mobil Baru Kalau gak salah ya Tiba-tiba Kenapa dia Mereknya Monroe Ini Monroe Dan ini bocor Moncot Dan Kalau Monroe Dia stikernya Gak begini guys Tisanya Monroe Ini gak tau kenapa Ini kuning Gini saya gak nganti Ini Monroe ya Saya gak ngerti Kenapa Katanya dari baru Sampai sekarang 7 tahun Maka katanya Dan ini Monroe Harusnya SGP ya Saya gak tau lah Harusnya SGP ya Kalau dari Suzuki Ya gak mungkin Suzuki Maka merek Aftermarket ya Dan kita sudah ganti Merek Satz ini Agak Lumayan enak Apa ya Empuk Ini Tuh Tadinya mau pake IKYB Ternyata IKYB-nya Kosong Dan IKYB karakternya Lebih keras Dan lebih kurang enak Sih ya Nih Hasil Monroe Gak tau ini Monroe-Monron Apa Monroe Cuman udah editan Apa udah disuntik Gak ngerti lah Pokoknya saya begini Pokoknya ini bocor Ini olismo ini Tuh bocor Bocor ya Jadi kita lagi kencengin proses Pengencangan Boat Oke Ini tinggal kencengin Sebelah sini tinggal kencengin ya Tuh ada boatnya Tuh ada boatnya Jadi tinggal Kita kencengin Oke Untuk pengencangannya Tidak usah saya videokan Karena lama ya guys ya Karena alatnya juga Ya Begitu deh Oke Jadi gitu Jangan lupa nge-subscribe Channel Alhamdulillah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah kelesai Untuk pemasangan Sockbacker ya Jadi udah kelar Jangan empuk banget Kita tes Tuh Empuk 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 Oke 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 Banget Recommend banget Dan Socknya Tuh Sudah kepasang Jadi buat kalian semua Yang punya R3 Kalau memang Tidak bisa beli SKP Ya sudah Beli yang aftermarket Tapi aftermarketnya juga Jangan sembarangan ya Karena banyak di toko online Yang Murah Wah itu kacau itu Jangan dibeli itu Rekondisi itu Kalau menurut saya Oke Jadi sudah sekian ya Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa like subscribe Channel Alhamdulillah Masukkan di ingrat Assalamualaikum Wr Wb